Di video sebelumnya, aku sudah melalui 100 hari di Minecraft Lucky 4 Block ini. Tiba-tiba saja, aku dikirim ke dunia ini tanpa alasan yang jelas. Jadi, aku putuskan untuk melanjutkannya sampai portal dimensi lain terbuka. Sebelum portal itu terbuka, kita akan melawan 3 boss wither di arena yang aku ciptakan sendiri. Menghidupkan Ender Dragon untuk kedua kalinya, lalu mengalahkannya lagi. Serta mengumpulkan item yang sangat langka. Dan ya, selamat datang kembali di Lucky 4 Block. Hari ke-101, aku coba untuk sarapan dan aku keracunan. Yah, aku keracunan guys. Di hari ke-101, aku sudah langsung keracunan. Malamnya, aku berencana untuk pergi ke Nether. Sesampainya di sana, aku diserang sama kakak kalian lagi guys. Ini kakak kalian terlalu banyak di Nether ini guys. Nggak paham aku. Nah, jadi aku berencana untuk mencari yang namanya Nether Fortress. Tapi, nggak ketemu-ketemu weh. Ini udah jauh banget nih aku jalan. Sampai di Fortress, targetku adalah mencari kepala dari Wither Skeleton ini guys. Aku ketemu Bless, jadi langsung aja kubunuh dan kuancurin spawnernya. Jadi ya, fokusku adalah mencari kepala Wither Skeleton ini sebanyak-banyaknya. Karena setelah ini aku pengen ngelawan yang namanya Boss Wither. Dan ini dia, kepala Wither Skeleton pertama kita. Kamu akan mati. Yay. Ada satu tempat yang bikin aku penasaran. Tapi setelah aku datangi, ternyata buntu. Dan ya, setelah itu kakak kalian menyerang lagi guys. Kenapa kakak kalian selalu ada? Ngebalkan sekali nih. Ely, bambang. Akhirnya aku putuskan untuk mencari yang namanya Nether Fortress yang baru. Di pertengahan perjalanan, aku ketemu Bastion dan langsung aja aku bantai para rakyat di sini guys. Mereka itu ngamuk sama aku. Yaudah lah, aku macam-macam sini berantem gitu. Dan ini dia, isi chest pertama. Ya, kalian lihat-lihat sendiri lah guys ya. Dan ini chest yang kedua. Ya, kurang lebih seperti ini. Setelah itu, aku simpan beberapa itemnya ke dalam Salker Box. Ketemu Bobby Kejepit, langsung dibantai. By the way, aku punya senjata yang sangat super power. Yang dimana kalau misalnya aku pakai, mereka mencelat seperti itu. Bam! Setelah itu, aku lanjut lagi untuk mencari Nether Fortress yang baru. Tapi, aku malah ketemu kakak kalian lagi. Hihihi, nyebelin banget sih. Di pertengahan perjalanan, aku coba untuk tanya sama si kawan ini guys. Temu kakak kalian lagi, langsung aja kita. Bam! Singkat cerita guys, sangat lama akhirnya aku menemukan yang namanya Nether Fortress. Langsung aja aku naik ke atas dan ketemu langsung sama si bapak berwarna hitam. Dan langsung aja ke bantai. Aku masuk ke dalam dan tiba-tiba aku ketemu lagi sama si kawan ini. Dan dia menjatuhkan kepala. Yes, akhirnya aku mendapatkan kepala lagi. Lalu aku menemukan chest pertama. Dan disini aku mendapatkan satu diamond. Dan sisanya itu gak terlalu penting. Aku coba untuk berjalan-jalan. Dan aku coba untuk bantai para rakyat disini guys. Soalnya mereka itu terlalu banyak. Bisa kalian lihat sendiri tuh disini aku dikepung. Tapi syukurnya itemku tuh sangat barbar. Jadi ngelawan mereka tuh masih cukup kuat lah ya. Jadi aku fokus untuk ngebantai mereka semua disini guys. Karena itemku sangat barbar. Jadi aku gak takut-takut disini ngelawan mereka. Jadi aku bantai ya semua. Intinya fokusnya aku disini ngebantai. Ngebantai-bar sambil mencari yang namanya kepala witherskleton. Dan ya mereka tuh banyak banget guys. Kalau misalnya dibilang ini aku bulat-balik tuh mereka ngespawn mulu. Karena ini by the way mode hard. Gak tau kenapa aku ketemu sama ayam disini guys. Ini ayam apa ini guys? Ayam sakti kayaknya ya. Dia ngapain di nether coba? Gak ada kerjaan apa tuh? Bayangin. Nih kalian lihat lagi guys. Mandengin tembok bayang. Ngapain dia mandengin tembok? Pindah lagi deh kan? Nah kan? Ya wais. Gak jelas tuh. Eh balik lagi. Aku balik lagi. Dan aku coba untuk ngebantai para rakyat disini. Dan mereka tuh menjatuhkan kepala yang cukup banyak. Dan aku cukup senang disini. Dan ya aku ditembakin terus disini guys. Karena mereka tuh ngespawn mulu. Langsung aja aku bantai mereka semua. Tapi aku kena ke api lagi. It's okay. It's okay. Masih kuatnya tuh gue. Masih kuatnya. Akhirnya aku coba untuk menggunakan panah tuh. Karena mereka ini pengen merasakan panahku sepertinya. Sejauh ini aku sudah mendapatkan 11 kepala wither skeleton. Dan ya aku rasa aku butuh sedikit lagi. Jadi aku balik lagi untuk ngembar-mbar sedikit. Dan setelah itu aku langsung balik. Setelah itu aku kasih persembahan. Dan aku buang tulang-tulang mereka. Agar mereka bisa ngespawn lagi. Ya bisa dibantai lagi gitu lah. Pulangnya aku coba untuk membikin stalker box yang baru. Dan ada satu tragedi yang tidak kuinginkan. Kalian dengar? Yang dimana kayaknya aku barusan membunuh seorang yang tidak berdosa. Selanjutnya aku pengen ngelawan boss wither. Tapi kita butuh arena guys. Jadi langsung aja aku coba untuk crafting. Karena block ini ada bugnya. Yang dimana kita bisa mendapatkan block yang sangat banyak secara gratis. Gak pake lama. Langsung aja aku bikin yang namanya arena untuk pertaruhan kita nanti. Melawan boss wither. Aku lakukan ini sampai beberapa hari. Dan ya. Saat aku masuk ke dalam. Ternyata mereka itu udah ngespawn semua guys. Dan banyak banget move yang itu yang pengen barbar sama aku. Cuman disini aku ada gura. Jadi it's okay lah. Aku coba untuk meberanikan diri masuk ke dalam. Dan setelah aku masuk ke dalam. Aku berubah pikiran. Karena ada creepernya guys. Aku benci creeper soalnya. Akhirnya aku masuk. Dan aku coba untuk bantai. Sisa-sisa move yang ada disini. Ini masih ada creeper dan beberapa skeleton. Selanjutnya aku pengen tambahin pencahayaan. Yang dimana aku pake yang namanya block lag ini guys ya. Ini block unik banget by the way. Dan ya guys. Ini dia. Sudah jadi tempat pertarungan lampu. Kok lampu sih? Pertarungan wither woy. Kok pertarungan apa sih? Langsung aja kita lawan boss withernya. Tapi kita perlu summon dulu boss withernya. Dengan cara seperti ini. Nah karena aku pengen langsung lawan 3 boss wither. Jadi kita perlu bikin badannya dulu. Sebanyak 3 biji. Seperti ini. Dan step yang terakhir. Kita perlu tambahkan 1 kepala lagi. Di bagian tengahnya. Dan muncullah 3 boss wither. Dan ini dia. Momen dimana aku ngelawan boss wither. Aku makan golden apple ku. Dan disini tuh mereka terlalu barbar. Mereka tuh kayak kadang-kadang day lain yang ngejer aku guys. Dan aku temakin pake panah. Dan yang gak kupikirin adalah. Ternyata maku ini bisa dihancurin sama mereka guys. Itu hampir hancur seluruhnya. Jadi aku sempet agak kokus. Dan aku coba kelari. Akhirnya aku putuskan untuk memakai senjata terkuatku. Yaitu strength sword. Dan tinggal 1 wither boss. Dan sisanya ini. Aku coba untuk lawan pake yang namanya Gura. Cuman Gura ini masih gak terlalu ngefek sama dia guys ya. Dan akhirnya aku coba untuk makan golden apple. Dan setelah itu aku coba serang lagi pake Gura. Tapi masih gak mempan. Jadi aku serang aja pake panah. Dan baru ngefek guys. Dan ya. Disini aku sempet panik juga. Karena mapnya tuh hancur. Ini kalo misalnya kalian liat sekeliling guys. Yang aku pikir awalnya itu gak bisa hancur. Tapi malah hancur. Dan kalo misalnya kita ke bagian sini. Ini ada bolongan ke bawah. Ini kalo misalnya aku jatuh ke bawah. Kelar aku nih guys. Item-item ke OP ku hilang semua. Jadi ya gak sesuai ekspetasi ternyata. Jadi aku biarkan aja seperti itu. Jadi sebagai kenangan betapa ganasnya melawan 3 boss wither. Setelah pertarungan ganas itu. Aku coba untuk menggaca lagi. Dan disini aku dapet blok banyak banget. Dan ada satu item yang menurutku itu cukup unik. Yaitu adalah powder snow bucket. Karena penasaran langsung aja aku coba. Dan ternyata ini adalah blok snow guys ya. Dan waktu dihancurin itu gak ada apa-apa wey. Aku coba untuk menggaca lagi. Dan disini aku dapet tier 2 lucky block pink helmet. Ini cukup baru. Tapi setelah aku liat guys. Cruise of binding dan cruise of vanishing. Gaca lagi. Dan aku dapet 1 buah potion. Dan bisa kalian liat disini guys. Ini tuh. When a plate itu dapet 400% speed. Dan 200 stack speed wey. No. No. Jangan ini lagi. Please. No. Ih. Muncul dulu. Cepet. Eh. Kebiasaan kan. Kebiasaan sih gak sempet parah. Tuh guys. Kakak kalian tuh nyebelit tau gak. Nyebelit banget sih. Itulah yang terjadi ketika aku ngegaca asal-asalan. Yang dimana tuh langsung ada move gak jelas. Dan syukurnya tuh gak hancur mapku. Gara-gara si kawan tadi guys. Sore harinya. Aku coba untuk gaca lagi. Dan aku ketemu sama Bob lagi guys. Cuman bedanya ini Bob tier 5. Jadi. Malamnya aku gaca lagi. Dan ada kejadian unik. Apalagi nih. Bisa gini. Ini. Parah banget sih. Kok bisa golem kayak gini nih. Kemarin zombie loh. Ini sekarang golem loh. Ini muka kayak Squidward. Item langkah. Please item langkah. Come on. Item langkah. Dua kali. Dua kali. Dua kali. Bang bang. Kalian alien dari mana nih? Kok badan kalian bisa tumbuh-tumbuh seperti ini ya? Sampai sekarang aku masih gak ngerti. Wait. Tunggu dulu. Wait. Wait. Tunggu. 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 Itu di atasnya villager loh. Villager loh. Coto mate. Coto mate. Aku baru sadar di atas. Stop. Stop. Ih sumpah aku ngakak loh kalau kayak gini main ini. Tidur lah lah tidur. Besok paginya aku coba untuk crafting beberapa lead. Setelah itu aku coba untuk membawa si kawan ini. Karena aku pengen jadiin dia peliharaan guys. By the way. Itu kemarin aku rico tuh ngakak banget. Soalnya random gitu loh. Nah jadi kebawa aja langsung ke base. Dan aku coba untuk taruh dia di bagian sini. Golem yang di atasnya tuh ada villager. Alien apa ini? Alien jenis apa? Random. Random. By the way kan ada spawn kedalai juga nih guys. Jadi aku pengen pelihara juga. Tapi aku pengen pelihara dengan cara unik. Langsung aja aku bawa. Dan aku taruh di pagar sini. Dan dia menggantung juga seperti ini. Ya aku suka menggantung beberapa hewan sebenarnya. Kemudian temennya aku taruh seperti ini. Jadi dua orang menggantung seperti ini. Ini lucu loh guys. Gak jelas emang sih. Tuh apalah gitu. Hah? Ih sumpah ini ngasih bunga loh. Eh. Eh ngasih bunga loh. Leh. Lah bang. Lah lah. Ditolak. Ditolak mentah-mentah. Ditolak. Si kawan ini ditolak guys. Gak bisa kalian kawain. Kalian itu pedang bambang. Setelah kejadian itu. Aku coba untuk gaca lagi. Cuman kali ini aku gacanya yang amethys lucky block. Dan setelah aku gaca. Aku mendapatkan banyak banget block. Gak main-main guys. 64 beacon. Dan 1 stick iron. Dan 1 stick gold. Gaca lagi. Aku dapat 1 paket block berwarna hitam ini. Gaca lagi. Aku dapat kumpulan ikan. Dan selanjutnya. Aku mendapatkan hero villager pertamaku. Di lucky block amethys ini. Dan kalau misalnya kita lihat disini. Dia itu jual potion-potion. Seperti itu. Ada hero potion dan evil potion. Cuman. Kenapa dia menjual harganya itu. Pake netherite ingot. Ini pengennya haji ya bang. Pengen kaya cepet ya guys. Akhirnya aku mau pulang. Dan si kawan ini pengen kenalan. Sama hero villager pertamanya kita. Dan dia tanya aku. Tapi aku masih belum mau kasih tau namanya guys ya. Soalnya baru-baru. Dan dia ngegas terus. Pengen nanya namanya. Didatanginnya aku guys. Tanya nama. Dan ku bilang. Gak boleh. Belum. Belum saatnya. Tuh kalian liat guys. Ngelirik-ngelirik dong. Yelah guys. Villager pada game. Gaca lagi. Dan disini aku dapat item yang cukup bagus. Yaitu sebuah potion. Dan langsung aja ku datangin potionnya. Dan ketika lu. Usahanya ku ngomong. Gaca lagi. Dan aku mendapatkan beberapa diamond. Dan setelah itu aku mendapatkan hewan baru. Yaitu jeb lagi guys. Yang berwarna-warni ini. Dan ya. Aku pengen pilihara dia lagi. Soalnya cukup langka sebenernya. Jadi aku panggil-panggil dia. Karena dia gak mau dipanggil. Jadi aku pancing aja guys. Dengan cara. Black hole. Ya. Gaca lagi. Dan disini aku dapat senjata lagi. Tapi gak terlalu bagus. Jadi langsung aja ku buang weh. Gaca lagi. Dan disini aku dapat senjata baru guys. Yang aku masih gak tau tuh kegunaannya apa. Dan setelah itu langsung aja ku ambil. Dan ini dia. Lucky carrot sword. Cuman aku masih gak tau fungsinya seperti apa. Aku menggaca lagi. Dan disini aku dapat sebuah sepatu. Yang cukup bagus. Jadi langsung aja aku pakai sepatunya guys. By the way. Sepatu ini punya skill. Yang gimana dia bisa ngasih kita satu bar tambahan. Selanjutnya aku pengen kerja lagi. Jadi aku pengen cari kayu sebanyak-banyaknya. Jadi aku bersihin tempat lahan pohon sementara kita itu. Karena aku pengen bangun yang baru. Nah jadi aku pengen buat tempat villager khusus gitu. Yang dimana nanti kita bisa barter sama mereka guys ya. Waktu aku pengen masukin villagernya. Tapi aku dihalangin sama sekawan indius. Akhirnya aku berhasil melewatin om itu. Jadi langsung aja ku bawa villagernya. Dan langsung ku masukin ke dalam. Karena nanti aku pengen barter langsung sama dia guys ya. Dan ini dia. Nah jadi kalau misalnya kita mau barter sama mereka itu gampang. Dan kalau misalnya kita mau tambahin juga. Tinggal masukin aja villagernya. Berhubung itemku terlalu banyak. Jadi aku bikin chest baru. Langsung aku tambahin chestnya. Agar muat semua item kita nantinya. Akhirnya aku gaca lagi. Dan ini yang terjadi. Apalagi nih kan? Udah lah. Males. Kenapa lah kayak gini? Aku benci banget sih. Kalau gak salah aku bisa keluar udah kemarin. Eh tunggu 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 tunggu. Ini gimana keluarnya? Ini gimana keluarnya? Tolong. Kan kan kebiasaan kan giliran aku mau keluar gak bisa kan? Ih bambang. Ih bambang lah. Kemarin bisa lah aku berenang loh. Oh ini kan bisa kan? Bisa kan? Coba aku masuk lagi ya. Nah kan bisa. Susah lah. Tadi gak tau kenapa kue gak bisa berenang. Gak ngerti aku kan? Kayak gini kan? Lah kan? Kan? Tunggu wait. Coto mati. Gak bisa. Gak bisa. Kenapa? Please. Tolong jangan siksa aku. Please. Please. Tunggu tunggu tunggu. Oke. Oke sip. Keluar. Akhirnya. Ah inilah aku malesnya nih. Bersihin kayak gini tuh lama bamboy. Singkat cerita guys. Ada satu kejadian yang bener-bener menyebalkan. Yang dimana malah block-in yang muncul dan menghancurkan sebagian dari rumah yang sudah aku bangun tadi. Kalau misalnya kalian denger rekaman ulang deh. Kalian denger aja gimana aku ngamuknya nih. Ah. Kan. No. No please. Ih jebelin banget sih ini. Kenapa harus kayak gini? Jebelin banget sih. Singkat cerita aku coba untuk memperbaiki lagi dengan cara speed up aja. Karena prosesnya ini cukup lama. By the way ini setelah aku rombak jadinya seperti ini. Dan ya lumayan lah sebenernya. Nah selanjutnya aku pengen ngelawan ender dragon lagi. Dan kita butuh end crystal. Tapi disini membutuhkan glass yang sangat banyak. Dan beberapa IFO ender dan juga beberapa ghastir. Jadi langsung aja aku masak senku yang tersisa. Karena stok senku sangat terbatas disini ya. Aku coba untuk cari di google cara menghidupkan ender dragon di minecraft. Dan ketemulah wiki ho. Langsung aja aku coba untuk baca tutorialnya sampai ke bawah. Apakah artikel ini membantu anda? Tidak. Instruksi bla bla bla. Langsung aja aku edit yang gak sayang aku. Dan ya. Kirim. Sip. Setelah aku coba untuk crafting ternyata glassku masih kurang. Jadi ya. Kita ambil aja dulu tiga. Selanjutnya aku coba untuk gacha lagi. Dan aku mendapatkan alien baru lagi. Yaitu Bob Destroyer. Tapi. Disini ternyata Bob Destroyernya tuh banyak guys. Dan ya. Mereka kayak mau nyerang aku nih kalian ya tuh. Udah kayak parah suhu-suhu ya. Langsung aja aku bawa pulang Bob Destroyernya. Karena aku pengen pilihara juga. Gacha lagi. Aku mendapatkan botol XP yang banyak banget. Dan setelah itu aku dapat ini sekawan. Gacha lagi. Dan gacha yang kedua. Aku malah dapatkan banyak banget place. Dan disini aku langsung aja cepet-cepet ambil senjata terkuatku yaitu Gura. Dan langsung aja aku coba untuk serang mereka semua. Mereka itu menyerangku gak ada habis-habisnya. Dan bahkan Bob Destroyernya tuh kena serang juga guys. Jadi aku coba untuk serang dari jauh-jauh. Dan yang gak aku ketahui adalah. Pohonku terbakar gara-gara si blessnya. Kurang ayam sekali. Ini pohonku sayang banget loh. Hancur guys. Nyebelin banget. Ih. Prustasinya aku disini. Gila gara-gara si kawan itu. Ih. Kurang ayam sih. Memang kurang anjar sih. Hancur loh guys. Ini aku berusaha untuk madamin apinya. Cuman. Udah guys. Sudah. Sudah habis total. Total habis. Jadi aku berencana untuk membuat pohon lagi. Cuman. Jadinya seperti ini. Tidak sesuai ekspetasi. Aku pengennya pohon yang besar. Dan bercabang-cabang. Tapi malah yang kayak gini. Botak. Jadi aku tebang aja pohonnya. Dan aku ambil daunnya. Aku coba lagi untuk menanam pohonnya. Dan jadilah yang bercabang. Cuman. Cabangnya ini kayak. Gimana ya jelasin ya guys. Kayak. Jelek bang. Jelek. Jelek sekali ini bang. Gitu. Kenapa kayak gini. Jelek ini woy. Jelek. Akhirnya aku potong aja guys. Prustasi aku udah prustasi. Aku coba untuk menanam pohon untuk tiga kalinya. Dan. Yah. Seperti inilah jadinya guys. Mau lah aku berabri nih. Yah. Akhirnya aku putuskan untuk membuat pohon secara pribadi. Karena. Yah. Yah. Prustasi aku. Setelah itu aku coba untuk simpan semua itemku ke dalam chest. Lalu aku coba untuk crafting diamond hole yang baru. Dan ku perbaiki sabitku yang sudah menghancur karena project pohon tadi. Dan ini dia sabit. Selang beberapa hari aku coba untuk mencari batu. Dan yah. Aku cari batunya ini sebelah lava guys. Soalnya. Gak semuanya bisa jadi batu. Jadi aku habisin beberapa jam untuk mencari batu. Sampai void ini ku cari guys. Sampai void weh. Dan ada satu kejadian yang hampir aja membunuhku. Yang dimana aku jatuh secara tiba-tiba. Tapi syukurnya. Ada air yang menolongku. Yah. Inilah kegunaan air guys. Penolong sar mendadak ya. Gak sampai disitu. Ternyata ini terjadi dua kali. Tapi syukurnya aku bisa menggunakan air lagi. Jadi yah. Sejauh ini masih aman. Nah. Ada suatu momen yang dimana aku pengen ngilangin. Yah. Ngilangin lava. Tapi. Lavanya makin bertambah. Dan. Yah. Ini yang terjadi. Aku coba pakai lucky bow. Untuk menghancurkan yang TNT. Tapi yang terjadi adalah. Aku malah menambah hal-hal yang tidak diinginkan. Semakin banyak ku tembak. Semakin banyak hal yang tidak ku inginkan. Ternyata. Makin banyak loh guys. Tuh tuh. Jadi aku putusin untuk ngulia aja guys. Secara manual. Setelah itu. Aku coba untuk balik ke nether. Karena aku pengen cari gravel sebanyak-banyaknya. Karena aku pengen duplikat yang namanya deer lagi. Jadi yah. Aku habisin beberapa waktu. Untuk mencari gravel sebanyak-banyaknya. Di nether ini. Aku ketemu kakak kalian guys. Cuman. Gak tau kenapa. Dia lagi gak sensi hari ini ya. Soalnya. Dia udah melihatku. Cuman. Dia gak nyerang guys. Pulangnya. Aku simpan itemku ke dalam stalker box. Lalu aku mulai lagi project untuk ngeduplikat. Dan ini ku habisin beberapa jam. Untuk nguli. Aku juga barter. Beberapa item sama mereka. Seperti halnya spru sapling ini. Karena aku belum punya. Aku bilang terima kasih. Karena sudah menjual item. Yang gak akan bisa kudapatin. Aku barter juga. Beberapa tanah. Yang mungkin aku masih belum ngerti. Dan kemudian. Aku barter juga sen. Karena ini. Gak bisa didapat guys. Di dunia kita itu gak ada guys. Seperti ini. Jadi hanya bisa di barter ya. Selanjutnya. Aku mulai untuk mencari item. Yang gak akan bisa kupunya semuanya. Jadi langsung aja ke barter semuanya. Dan ini adalah item. Yang paling sulit didapat. Itu jungle sapling. Cuman satu orang yang jual guys. Dan ya. Setelah ini bakalan ada speed building. Semoga aja kalian suka. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Aku melawan Ender Dragon abis ini. Ya. Ya kemana-mana ya. Dan ya. Setelah ini aku melawan Ender Dragon guys. Jadi aku coba untuk taruh yang namanya End Crystal. Sebanyak 4 biji. Dan mulailah proses ritualnya guys. Yang dimana. Ini adalah ritual menghidupkan Ender Dragon. Bisa kalian lihat sendiri. Itu mulai aktif kembali. Dan ini dia. Mari kita lihat. Kehidupan Ender Dragon kedua guys. Dan inilah dia. Adalah Ender Dragon kedua kita. Kalau misalnya kita lihat ke atas tuh. Sudah hidup lagi guys. Ender Dragon untuk kedua kalinya ya. Dan ayolah. Kita akan melawan Ender Dragon untuk kedua kalinya. Let's go. Baru mulai aku sudah membunuh 2 pedagang. Ya seperti biasa. Aku mulai untuk menghancurkan End Crystal. End Crystal nya. Karena dengan bow ini sangat mudah. Awalnya guys. Aku berpikir untuk mengalahkan Ender Dragon nya. Tanpa menghancurkan End Crystal. End Crystal nya. Tapi. Aku panahin terus. Tapi aimku sangat jelek. Jadi tuh banyak miss nya. Berhubung arrow ku sangat terbatas. Jadi gak jadi. Bang. Kok gak terbang lagi bang? Bang. Gak terbang lagi bang? By the way. Aku ada juga nyoba senjata baru ini guys. Yaitu Carot Sword. Dan ya. Bisa kalian lihat. Dia menjatuhkan item yang namanya Carot. Nah. Setelah itu. Karena Ender Dragon nya sudah turun. Langsung aja aku tembakin. Pake panah ini guys. Tuh. Bisa kalian lihat tuh. Damagenya tuh dalam banget guys. Hanya beberapa tembakan saja. Ender Dragon nya sudah hampir sekarang. Jadi aku tembakin terus. Sampai aku bener-bener fokus. Ini adalah panah terakhir. Dan ya. Kita sudah mengalahkan Ender Dragon. Untuk kedua kalinya. Dan ya. Mari kita nikmati kematian Ender Dragon ini. Maafkan aku Ender Dragon. Itu salahmu. Karena kau terlalu lemah. Wuh. XP guys. XP. Cuman disini XP nya gak terlalu banyak. Seperti Ender Dragon pertama kali. Dan itu dia. Gak terlalu sulit kita ngelawan Ender Dragon nya. Karena. Kalian tau lah ya. Senjata kita terlalu barbar. By the way. Ini Karot nya kenapa bisa bersinar guys. Disini ada Lucky Block Anggur. Jadi langsung aja aku gacha. Dan muncullah disini. Apa ya. Kayak sejenis zombie. Cuman zombie nya ini seharusnya ada di desert guys. Cuman karena block ini terlalu random. Jadi ya. Mereka kepanggil kesini. Kebetulan karena di End. Aku coba untuk menggacha lagi. Ini adalah gacha pertama. Tapi. Eh. Astaga. No. Please. Please. Pick. No. Pick. No. No. Please. Ngapain Jujo. Guys. Aku dikejar guys. Tolong. Tolong. Bisa pulang nge-spawn babi. Apa gitu kan. Kok berubah mereka. Kok berubah. Apa-apa aneh random. No. Jangan kejar aku. Jangan kejar aku. Hmm. Lumayan. Dapet daging babi gratis. Hihi. Babi gratis guys. Lari dulu. Lari dulu. Ngejar ngejar. No. No. Jangan kejar. Ih. Lari pak lari. 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 Ih. Ini parah sih nih. Babinya ngejar ngejar dong. Hampis jatuh dulu lah. Hampis jatuh dulu. Mantep. Eh. Kayak binggir sana. Binggir. Tolong. Manggir sana. Binggir. Jujau. 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 Bambang warna hijau. Marilah om. Mari. Meng. Ping. 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 No. No. Jangan bunuh hewanku. Please. No. No. Lari. Ih. Kurang ajar ini. Ih. Kurang ayam kau. Kurang ayam. Bang. Lari bang. Lari. Lari. Ngapain kejah-kejah. Lari bang. Lari. Lari bang. Ngapain sih. Harus ditolongin. Harus ditolongin mereka guys. Kalau gak ditolongin mereka bakalan mati semua nih. Baru mulai. Sudah kasih babi. Ini adalah gacha kedua. Tapi. Disini aku beruntung. Karena dikasih netherite. Ketika diambil. Hampir aja jatuh ke lava. Ini jebak. Kan apa? Bukan sebenernya. Gacha lagi. Gacha lagi. Gacha lagi. Gacha lagi. Dan yang terakhir. No way. No way. No way. No. 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 Stop it. Stop it. Om lari om. Om. Lari. Oke sip. Dikejar kan. Dikejar. Ayo kesini berantem. Ayo kesini. Siapa kesini? Ayo kesini berantem. Sini berantem. Ayo kesini. Panggil bapak kalian sekalian. Lari bang. Lari bang. No. No. Please. Jangan bunuh dong. Jangan dibunuh. No. 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 Wih. Serem banget loh. Serem banget loh. Makan nih. Ayam. Apalagi. Ayo kesini berantem. Sini. Ayo kesini. Ayo kesini. Siapa lagi kesini? Astaga. Dalam banget. Demet mereka. Astaga. Dalam. Dalam. Astaga. Kok bisa dalam banget sih? Dikarenakan pertarungan itu. Baju semua hancur guys. Jadi aku putuskan untuk pulang. Tapi. Ya awalnya sih biasa aja. Tapi guys. Tapi. No. 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 Popok villager. Mr. Inbo. Kalian. Kalian. Mistrik tunggu. 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 Ini gak mungkin. Tunggu. Tunggu. No. 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 Gak mungkin. Gak mungkin. Tidur dulu. Tidur dulu. Tidur dulu. Tidur dulu. Mr. Inbo. Apa kabar mau Mr. Inbo? Hey Mr. Inbo. Tadi aku mimpi kamu loh. Mimpi kamu mati Mr. Inbo di. Ah. Tunggu. Apa? Kamu. Oh. Hah. Bapak villager. Bapak villager. Apa kabarmu? Apa kabarmu Bapak villager? Kamu bawa bagi saja kan? Aku mimpi kalian tadi. Mimpi kalian mati sih. Cuman ya. Kayaknya gak mungkin lah ya kan? Kayaknya gak mungkin kalian mati. Wait. Gak mungkin kan? Hah. Mr. Inbo. Mr. Inbo. No. No. Itu hanya mimpi. Itu hanya. Mr. Inbo. Mereka telah membunuh Mr. Inbo. Lihat saja. Aku kebunuh mereka semua. Dan kubalaskan dendamnya. Hehehe. Aku akan kebunuh semua rakyat kalian. Mari kalian semua. Kembalikan Mr. Inbo. Atau. Aku akan kebunuh semua keturunan kalian. Kalian telah membuatku sangat marah. Kembalikan Mr. Inbo. Mana kalian semua? Mana? Aku harus membalaskan dendam mereka. Tunjukkan wajah kalian. Jika tidak ada. Berikan aku saja spawn yang paling kuat. Dan kubunuh kalian semua. Tunggu dulu. Apa ini? Strange Electric Bomb. Hmm. Mungkin aku akan mencobanya. Apa? Sepertinya aku menemukan senjata yang paling kuat sekarang ya. Menggunakan ini untuk membunuh mereka semua. Hehehe. Lily Cave Sword. Hmm. Apakah ini senjata terkuat lagi? Mari kita lihat. Uh. 1250. Hehehe. Kalian mati hanya dengan bunga. Hmm. Lemah sekali kalian. Ah. Tuh. Eh. Yes. Yes. Bazar. Bazar tambahan. Bazar tambahan, Bambang. Nah. Jadi di sini guys. Aku menemukan bazar lagi. Dan di sini mereka banyak banget jual item lagi. Dan ya. Bazar kita bertambah. Jadi ya. Di sini aku cukup senang. Setelah itu aku putuskan untuk pulang. Tapi. Yang terjadi adalah. Mereka pada ngumpul semua di base ku guys. Lentleng apa ini? Mau lempar bom ah? Mau lempar bom lain? Aku balik lagi ke N. Dan aku bikin pembatas. Biar mereka gak masuk sembarangan lagi ke dalam base ku. Karena mereka terlalu banyak. Jadi aku pengen ngebantai mereka. Tapi. Aku akan bantai dengan cara menyamar. Semoga aja mereka tidak ketahui. Kalau misalnya aku yang bunuh mereka. Jadi. Ayolah kita menyamar. Let's go. Aku zombie. Hehehe. Semoga aja. Dengan helm ini. Kita tidak ketahuan guys. Ayolah kita bantai mereka. Maafkan aku. Wahai-wahai lama. Kalian terlalu banyak soalnya. 5 minit later. Yes. Akhirnya aku sudah membantai mereka semua guys. Hehehe. Soalnya. Mereka terlalu banyak. Jadi. Yaudah lah ya. Gak apa-apa. Yuk. Kita buka aja. Neng. Wait. Wait. Tunggu. Ini tidak seperti yang aku pikirkan. Diam-diam aja ya. Diam-diam. Oke sip. Singkat beberapa hari guys. Aku berencana untuk membuat tempat baru. Yang dimana ini bakalan untuk kuburan Mr. Rainbow. Dan Bapak Villager kita. Langsung aja aku bikin kuburannya guys. Jadi disini aku pengen pake beacon. Kita taruh ini. Dan ini dia. Lalu aku coba untuk pake daun. Sebagai hiasan aja. Setelah itu aku coba bikin yang namanya item frame. Sebanyak beberapa biji. Dan aku bikin glow item frame. Langsung aja aku coba untuk taruh item frame-nya. Dan kemudian buat seperti ini. Dan selanjutnya untuk Mr. Rainbow. Seperti ini. Dan ya. Kita taruh bunga guys. Kita harus menghargai mereka. Soalnya mereka bener-bener dari generasi awal. Gak lupa juga kasih nama Villager pertama guys ya. Karena dia bener-bener pertama. Selanjutnya itu Mr. Rainbow. Soalnya Mr. Rainbow ini juga paling lama. Dan inilah dia hasilnya. Gacha lagi. Tiba-tiba aku mendapatkan item baru. Yaitu Strengths Blade Rock Helmet. Wuhh. Item baru. Sip. Bisa gini. Oh 999. Astaga. Ini parah banget sih. Ini kayaknya damage-nya gak ada lah. Lah masih berdamage dong. Kena scam. Kena scam. Katanya 99. Kena scam. Apalagi nih. Astaga. Popcorn. Popcorn. Itu bukan popcorn. Bukan popcorn itu. Itu bukan popcorn. Yes. XP. Yes. XP lagi. Wuhh. Wuhh. Sampai level berapa nih ya? Kayaknya banyak nih. Yah itulah beberapa momen guys. Cukup banyak aku dapat item. Cuman nih beberapa aja aku masukin. Yo yo. Senjata langkah lagi. Senjata langkah lagi. Yes. Yes. Very strange sword. Oke. Oke. Slow. 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 GG. GG. Plus 700. Wow. Ini adalah senjata terkuat yang kita punya di series ini guys. Dalem banget sih. Tunggu. Ini kok dapet Enchant and Golden Apple ya? Wait. Wait. Ini. Oh. Kok dapet sih? Kok dapet sih? Kok dapet sih? Oh mungkin ini ya Enchant and Golden Apple Pantes namanya Enchant and Golden Apple Kou Dan ya seperti itulah guys kejadiannya Yang dimana aku bisa mendapatkan senjata terkuat ini Aku gaca lagi Dan disini aku dapet Strength Side T guys Dan disini ya bisa kalian sendiri tuh Dalem banget Plus 370 attack damage Wow Ya tentu saja ini item sangat OP guys Dengan sekali hit doang mereka langsung meninggoy Gaca lagi Dan aku ketemu ikan ini lagi Tuh guys Tuh dia sebenernya ngomong Oh Gaca lagi Dan disini aku dapet yang namanya Lucky Kou Ini adalah pertama kalinya aku mendapatkan hewan baru lagi Yaitu Kou atau sapi Dan ya aku berencana untuk memeliharanya juga Aku pulang dulu dan simpan itemku dalam chest Balik lagi aku coba untuk bawa 2 sapi ini guys Ini ngapain sih mereka ganggu sini Gak jelas sana 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 Jauh 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 kau jauh jauh Masuk bang Ayo masuk 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 Ayo masuk Susah banget disuruh masuk Aku coba untuk bawa mereka ke dekat pohon kita sementara Dan aku taruh disini Dan ya Sepertinya mereka ini Ya saling tertarik guys Aku coba untuk menggeca lagi Dan disini Guys Disini aku bingung Kenapa lokal game monsternya itu terbuka Kan gak terbuka kan Dan Tiba-tiba Herobrine join the game Wuh Disini Jantung Kok bisa ada Herobrine disini Bambang gitu loh Panik guys Panik Sampet aku kayak Tapi tiba-tiba tuh kayak Herobrine waseland by Enderman Jadi aku ketik aja Alhamdulillah Gaca lagi Dan aku disini Dapat kumpulan blok lagi guys Cuman bloknya ini Bukan main Bisa kalian lihat disitu Banyak banget Blok of netherite loh Blok of netherite loh guys Disitu ada Blok of diamond juga Dan beberapa blok lainnya Gaca lagi Dan disini aku dapet Lucky trader Menurutku ini cukup unik Karena biasanya kan bazar Nah Tapi dia ini jualnya beda guys Dia jual kayak item gitu Cuman sayangnya Dia jualnya gold semua Jadi gak terlalu penting Gaca lagi Dan disini aku dapet Strange bedrock Chest plate Ini dua kalinya Aku dapet Strange bedrock guys Tapi ini chest platnya Dan setelah ku cek Sama guys Sama terlalu barbar ya Babi lagi Babi lagi Dapat gaca babi lagi Masih jokesnya tuh Masih kena gitu Babi lagi Sudah-sudah Cukup Wind fig fly Wind fig fly Cukup Cukup No Jangan berikan aku lagi Please Stop 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 Jangan lagi Please Jangan berikan aku lagi Jangan berikan aku lagi Setelah kejadian itu Aku pulang dan langsung tidur Karena Masih jokesnya tuh loh guys Balik lagi ku ke nether Dan aku bertarung melawan kakak kalian lagi Dan dia menyerangku dengan fireball Tapi senjata ku lebih barbar Nah jadi targetku disini adalah mencari gravel lagi Karena aku mau duplicate lagi guys Jadi ku mulai aja untuk muli lagi Dan ku ambil gravelnya semua Setelah itu ku simpan semua item gravelnya ke dalam chest Aku balik lagi ke nether Dan aku mendapatkan sword yang Ya bisa dibilang terkutuk guys Kalau misalnya kalian nih Gak jelas nih isinya nih Jadi langsung aja ku buang semua swordnya guys Soalnya ini gak ada gunanya sumpah Kan apa lagi nih Bro Bukan stop Stop Itu bukan burung Please lah Jokesnya please No Singkat cerita guys Aku balik lagi ke nether dan gacha Dan sama Herobrine join the game Cuman Aku cukup khawatir Jadi aku persiapkan senjataku Dan aku tunggu Herobrine nya datang Tapi Herobrine wasteland by enderman Gacha lagi Dan aku dapet kembang api Nah kalau kembang api gitu Biasanya bagus guys Namun jangan senang dulu Karena Pasti ada sialnya guys Setiap ada item bagus tuh Pasti ada sialnya guys ya Ya seperti itulah guys Nasibku di dunia ini Kalau nge gacha Ya kadang-kadang bagus Kadang-kadang enggak guys Aku gacha lagi Dan disini aku dikasih ayam terbang lagi guys Cuman ditulisnya bird Bagi kalian yang belum tau Bird itu artinya burung guys Tapi ini ayam bang Ini ayam bang No no please Jangan gila lagi lah Ah dua kali sih Berapa kali sih aku pernah sial mulu Baru ada sial nih Ih Ah nyebelin Nyebelin banget Please 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 no Jangan mati Don't kill me Botak lah Siapa tuh Botak kau Raffager Setelah kejadian itu Aku pengen balas dendam Jadi di tanganku sudah ada bom Dan aku masih diginiin Dan langsung lempar bomnya guys Dan yang gak aku tau ternyata Bomnya ini terlalu barbar guys Ini guys Bom tadi tuh menghasilkan Ledakan sebesar ini Di nether guys Ini hancur nether nih Kalo misalnya aku pakein semua bom Seperti ini ya Ini bomnya terlalu barbar Akhirnya aku coba untuk pulang Dan berkebun Ah kayaknya aku pengen Sensasi-sensasi normal guys Kayak berkebun Bertani gitu ya Mati mulu soalnya Ngomong-ngomong guys Apakah kalian kenal semua Teman peliharanku ini Setelah berkebun Aku coba untuk balik lagi Dan syukurnya itu Itemku gak hilang semua guys ya Ada beberapa item yang masih bisa kuambil Dan masih bisa kupake lagi Dan sisanya tuh entah apa aja Langsung aja aku pulang Karena aku udah frustasi banget Entah apa-apa aja yang dikeluarin sama Lucky Block ini guys Jadi aku tidur aja Besok paginya aku punya rencana untuk membuat full armor diamond Jadi aku bikin full set disini Aku bikin dari kepala sampai kaki Dan ini dia Yang terakhir Tapi setelah aku pikir-pikir Karena aku punya netherite Jadi aku bikin aja semuanya full netherite guys Aku bikin netherite jisplat Kemudian selanjutnya aku bikin diamond leggings jisplat Tuh gak apa sih Aku gak mau ngapas Ya jadi intinya aku bikin full set netherite armor disini guys ya Dan ini dia Kita sudah mendapatkan full armor netherite Ya challenge complete Yaitu cover me in debris Tapi aku gak mau pake dulu Jadi aku simpan dulu disini Sebagai hiasan aja Dan inilah dia Dan ya mungkin segini aja Untuk 200 hari di minecraft Lucky Block ini Seperti biasa Kita bakal ketemu lagi Di episode selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax